Intro Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Tulung Akung menemukan peserta panitia pemungutan suara PPS yang tidak mengikuti tes tulis namun dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Tulung Akung. Ketua Bawaslu Tulung Akung Fayakun Selasa Siang mengatakan setidaknya ada 5 nama calon PPS yang tidak ikut tes tulis pada 9 Januari lalu. Namun dinyatakan lolos seleksi. Mereka berasal dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Tanggung Gunung, Kalidawir, dan Rejotangan. Menurut Fayakun saat ini pihaknya sudah meminta KPU Tulung Akung untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan verifikasi kembali hasil seleksi tes tulis PPS. Selain itu, Bawaslu juga tengah melakukan kajian untuk menentukan hal tersebut termasuk pelanggaran atau bukan. Itu memang ada beberapa dan itu kemudian kita lihat juga setelah pengumuman kedua itu sudah dihapus. Nah, berkaitan dengan hal-hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tulung Akung langsung melakukan pendalaman. Nah, itu kita jadikan sebuah temuan dari hasil pengawasan sebenarnya. Sementara itu, Ketua KPU Tulung Akung Susana mengakui adanya temuan dari Bawaslu terkait beberapa nama calon PPS yang tidak mengikuti tes tulis PPS. Namun, dinyatakan lulus seleksi tersebut. Susana beralasan hal tersebut terjadi karena faktor kesalahan petugas dalam proses input data. Ya, memang kondisi jadwal beririsan, tahapan yang saling berkejaran tentu kami memahami tim secara tenaga maupun pikiran sudah sangat telah sehingga human error itu wajah terjadi. Tetapi ketika itu kita umumkan kemudian ada tanggapan dari masyarakat langsung kita perbaiki, kita teliti lagi kemudian kita juga langsung koordinasi dengan Bawaslu bagaimana langkah terbaik dan sampai saat ini kita terus berkoordinasi dengan Bawaslu dan sudah kita lakukan tadi malam sekaligus perbaikannya sudah kita umumkan. Ada berapa temuan, Bu? Empat sebenarnya yang tercatat dan itu memang kesalahan atau human error saja. Purni human error. Dan kita pun sebenarnya tidak tahu kalau itu tidak ada masukan dari masyarakat karena itu sudah by system ya. Jadi kita cek dan ternyata kita pastikan benar kita perbaiki sesuai dengan yang. Susana menambahkan saat ini pihaknya sudah meralat pengumuman hasil seleksi tes tulis tersebut. Nama-nama calon PPS yang tidak ikut tes namun dinyatakan lolos seleksi diganti dengan nama-nama calon PPS yang sebenarnya lolos seleksi tes tulis PPS. Dari Tulung Agung, Agus Pondan melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.